Berikut ini duduk perkara kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur Bupati Banjar Negara, Budi Sarwono. Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, Budi melalui ketua tim suksesnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar Negara, Kedi, meminta kepada para perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, diwajibkan memberikan komitmen fee. Pemberian komitmen fee tersebut sebesar 20% dari nilai proyek. Rinciannya, 10% untuk Budi dan 10% untuk rekanan. Pertemuan ini dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjar Negara. Dalam pertemuan tersebut, Kedi menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek, diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek. Dengan diberikannya komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek, maka nilai paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri, HPS, senilai 20% dari nilai proyek. Komitmen tersebut disampaikan Kedi kepada para perwakilan perusahaan, atas inisiasi atau perintah dari arahan Budi Usai dari pertemuan tersebut, pertemuan lanjutan kembali dilakukan di rumah pribadi Budi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjar Negara. Dalam pertemuan kedua ini, Budi menyampaikan secara langsung terkait rencana menaikkan HPS senilai 20% dari nilai proyek. Dengan pembagian lanjutannya yakni sebesar 10% untuk Budi dan 10% lagi sebagai keuntungan rekanan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!